Ferry Irawan membantah tuduhan yang menyebut dirinya tidak memberikan nafkah material kepada istrinya Fena Melinda selama kurun waktu 3 bulan ini. Pria kelahiran kota Bogor, 45 tahun lalu itu mengklaim bahwa selama sepanjang masa pernikahannya dengan Fena Melinda sejak Maret 2022, nafkah material masih terus diberikan kepada sang istri. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, saat menyapa awak media sembari menemani kliennya menjalani pemeriksaan di gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Senin siang, 16 Januari 2023. Masuk rekening siapa itu? Semua Alhamdulillah apa yang saya dapatkan, apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk rekening istri saya. Karena saya dari awal, saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya. Dan dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya. Dan saya tidak akan mau mengganggu bugat sampai notaris. Jadi tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening bapak? Iya. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan krevet. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu enggak? Enggak dong, kita enggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi enggak ada masalah itu, itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa? Yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan rupiah? Tentu. Terakhir saya mau katakan. Sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private. Tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi. Baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama. Kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor. Maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama. Kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.